Not just me No, go Halo semua, selamat datang di channel ini Di kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah alur dari film Ant-Man Film Ant-Man ini mengedaptasi cerita komik dari penerbit Marvel Comics Yang banyak melahirkan cerita tentang superhero Ant-Man ini dibuat oleh Stan Lee yang bernama lengkap Stan Lee Martin Leibar pada tahun 1962 Tanpa panjang lebar dan berlama-lama, mari kita langsung aja ke alur ceritanya Pada tahun 1989, ada seorang ilmuwan yang bernama Hank Pym Dia ini mengundurkan diri dari SIL Setelah menemukan bahwa laboratorium pertahanan milik Howard Stark Berusaha meniru teknologi Pym Yaitu sebuah partikel yang dapat menyusutkan diri Karena khawatir teknologinya itu disalahgunakan Dokter Pym bersumpah untuk menyembunyikannya selama dia masih hidup Kemudian bertahun-tahun setelah kejadian itu Di sebuah penjara ada seorang pria bernama Scott Lang Terlihat sedang berkelahi dengan orang kulit hitam Ternyata hal itu merupakan ritual sebelum Scott Lang ini keluar dari penjara Setelah dibebaskan dari penjara, Scott Lang mantan pencuri ulung itu Dijemput teman satu selnya dulu yang bernama Louis dan tinggal sementara di apartemennya Scott kemudian mendapatkan pekerjaan di toko minuman Tidak lama kemudian, dia dipecat ketika bosnya mengetahui jika Scott ini adalah mantan narapidana Mengetahui hal itu, si Louis teman Scott menawari Scott untuk mencuri lagi dari seorang pensiunan jutawan Namun Scott ini menolaknya Sementara itu, di tempat lain, Dokter Pym mendatangi perusahaan yang ia dirikan dulu Dia diundang oleh anaknya yang bernama Hope Dan Hope ini adalah asisten dari Darren Cross, mantan anak didik dari Dokter Hank Pym ini Darren Cross ternyata telah membuat kostum yang bernama Yellow Jacket Mirip dengan kostum Ant-Man yang membuat Hank Pym ini sangat terkejut Namun kostum Yellow Jacket milik Darren itu masih belum sempurna Karena masih belum dapat menyusutkan diri Kemudian Dokter Hank Pym memberitahu Hope anaknya itu Kalau dia telah mempunyai calon untuk memakai kostum Ant-Man-nya Tapi kemudian saat di toilet Darren Cross, pemilik perusahaan ini Cross membunuh Frank, teman koleganya itu karena menentang idenya soal Yellow Jacket Cross menggunakan sinar penyusut diri yang belum sempurna itu kepada Frank Di lain tempat, Scott mendatangi Maggie, mantan istri Scott Karena anaknya sedang ulang tahun Dan sekarang Maggie sudah bertunangan dengan seorang polisi yang bernama Paxton Maggie ini tidak setuju dengan kedatangan Scott ke rumahnya Karena Scott ini belum membayar tunjangan anaknya sama sekali Karena tidak punya uang, Scott akhirnya menerima tawaran temannya Louis itu Untuk mencuri berangkas dari orang tua yang kaya raya Saat Scott berhasil membuka berangkas Scott tidak menemukan barang berharga sama sekali Di dalam berangkas itu cuma ada kostum Ant-Man Yang dikira kostum motor oleh Scott Akhirnya Scott pun terpaksa membawanya Karena tidak ada barang berharga lainnya di dalam berangkas itu Ketika di rumah Scott penasaran dengan kostum yang ditemukannya dan memakainya Scott pun tidak sengaja menekan tombol penyusut dan menjadi Ant-Man Di sini Scott kaget karena ada seseorang yang mengetahui dirinya memakai kostum itu Dan ternyata orang itu adalah Dr. Hank Pym sendiri Karena ketakutan Scott ini kemudian mengembalikan kostum itu ke tempat asalnya Namun saat melarikan diri, Scott tertangkap oleh polisi dan akhirnya di penjara lagi Namun rupanya Dr. Hank Pym ini mempunyai rencana sendiri Dia mengunjungi Scott di penjara Dan membantu Scott melarikan diri dengan menyusutkan kostum Ant-Man-nya ke dalam selnya Scott pun menjadi Ant-Man dan berhasil melarikan diri Dengan menaiki seekor semut yang dikendalikan oleh Dr. Pym Kemudian di rumahnya Dr. Pym Dr. Pym menjelaskan kalau dia ingin Scott Lang ini menjadi Ant-Man untuk mencurialo jaket Dark Cross Scott pun menyetujui tawaran dari Dr. Pym ini Karena dijanjikan akan dibantu untuk bertemu dengan anak gadisnya Sedangkan si Hope ini ternyata menjadi anak buahnya si Cross Agar bisa memata-matai si Cross Hope ini sebenarnya masih marah kepada Dr. Pym karena tidak menjelaskan kejadian yang sebenarnya Tentang kematian ibunya Dan juga Hope ini ingin menjadi Ant-Man Tapi ayahnya tidak menyetujuinya Kemudian Dr. Pym berserta Hope melatih Scott Agar terbiasa dengan kekuatan Ant-Man Mereka melatih Scott untuk mendalikan rasukan semutnya Dia dilatih bermacam-macam perbedaan semut Serta Scott ini harus mengetahui masing-masing kekuatan dari semut-semut itu Kemudian Dr. Pym ini tidak tega kepada Hope karena masih merahasiakan kematian ibunya Akhirnya Dr. Pym menceritakan kepada Hope Soal Janet ibunya dari Hope ini Dr. Pym mengungkapkan bahwa Janet yang dikenal sebagai Wasp Menghilang menjadi Kuantun Saat menonaktifkan rudal nuklir Soviet dengan mematikan regulatornya Saat itu dia sedang di sebuah misi bersama Dr. Pym Sementara itu di laboratorium milik Krash Ternyata Krash sudah berhasil membuat partikel penyusut Seperti milik Dr. Pym Nah oleh karena itu Scott harus bersegera mencuri Yellow Jacket Untuk menyusup ke gedung milik Krash Scott harus mencuri prototipe umpan sinyal Yang lokasinya ini di markas Avengers Saat akan mencuri nya Scott sempat bertarung dengan Sam Wilson Anggota Avengers Dan akhirnya Scott berhasil mendapatkan prototipe tersebut Sewaktu mereka membicarakan prototipe dari markas Avengers itu Dr. Pym terkejut karena Krash ini tiba-tiba sudah di dalam rumahnya Krash ternyata sudah menyempurnakan Yellow Jacket Dan mengundang Dr. Pym agar datang ke acara penjualan Yellow Jacketnya itu Scott akhirnya memanggil dua temannya termasuk Louis untuk membantunya Nah saat acara penjualan Yellow Jacket di gedung Krash Scott dibantu dengan tiga temannya dan para semut berhasil menyusup ke dalam gedung Krash Dan menanamkan peledak serta menyabotasi server Sedangkan Dr. Pym yang sudah tiba di Pintech hampir saja diinterogasi oleh polisi Namun teman Scott ini berhasil mengalihkan perhatiannya Akhirnya Dr. Pym berada di tempat Yellow Jacket Dan ternyata disitu datang Carson bersama anggota Hydra Yang berencana membeli Yellow Jacket dengan harga yang sangat mahal Kemudian ketika Scott hampir berhasil mendapatkan kostum Yellow Jacket itu Tiba-tiba Yellow Jacket itu bergerak dan menghilang Rupanya Scott ini di jebak oleh Krash Yang sudah mengetahui rencana Scott dan Dr. Pym Saat Krash akan membunuh Dr. Pym Sekarang berhasil membalaskan diri dari tabung dan menyelamatkan Dr. Pym Namun Dr. Pym ini terluka akibat perkelahian dengan Krash Krash pun berhasil melarikan diri dengan membawa Yellow Jacket Sementara Carson membawa partikel penyusut milik Krash Kemudian peledak di gedung Krash ini langsung diaktifkan Sementara itu Scott berusaha menjelaskan Krash Sedangkan Dr. Pym dan Hope yang terjebak di dalam gedung Krash Berhasil keluar dari dalam gedung berkat gantungan kunci tank milik Dr. Pym Yang bisa membesar dan menghancurkan gedung Setelah itu gedung pym tank langsung meledak tidak terpisah sama sekali Di dalam helikopter Krash berkelahi dengan Scott Scott awalnya kewalahan melawan Krash yang menggunakan kostum Yellow Jacket Tapi Scott akhirnya bisa mengalahkan Krash Sampai Krash ini terjebak di dalam perangkap serangga Namun saat Scott ini akan menghabisi Krash Tiba-tiba Paxton dan rekan polisinya menangkap Scott dengan alat penyetrum listrik Saat di dalam mobil polisi Paxton mendapat kabar kalau rumah Casey anak Scott itu diserang oleh Krash yang ternyata masih hidup Dan akan menyandera Casey Mereka pun langsung ke rumah Casey Sementara Scott yang diborgol tangannya itu berhasil melarikan diri Dan segera menunjuk Casey yang sedang disandera Krash Scott dengan alat penyusutnya berhasil menyusutkan Krash Dan menyamatkan Casey Kemudian Krash melakukan perlawanan balik Scott yang mulai kewalahan menghadapi Krash itu Akhirnya berusaha untuk merusak kostum Krash dari dalam Namun ternyata Scott tidak bisa menembusnya Karena kostum Scott ini terbuat dari titanium Sementara itu si Paxton yang akhirnya datang untuk menyelamatkan Casey Langsung dihadang oleh Krash yang bersiap membunuh Paxton dan Casey Akhirnya Scott berniat mengorbankan diri dengan mematikan regulatornya Agar menyusut menjadi subatomic Dia pun berhasil menembus kostum Yellow Jacket Scott kemudian merusak kostum Yellow Jacket Dan berhasil membunuh Krash Tapi Scott ini terus menerus menyusut Tidak berkendali sampai subatomic Dan berada di alam kuantum yang tidak mengenal konsep ruang dan waktu Kemudian sewaktu di alam kuantum ini Scott tiba-tiba mendengar jeritan suara anaknya Lalu memasang alat pembesar pada regulatornya Dan akhirnya Scott berhasil mengembalikan mekanisme setelah kostumnya Lalu kembali ke dunia nyata Dr. Pim keheranan melihat Scott berhasil keluar dari alam kuantum dengan selamat Karena istrinya dulu tidak selamat Dr. Pim ini juga bertanya kepada Scott Tentang apa yang terjadi saat di alam kuantum Namun ternyata Scott ini tidak bisa ingat apa-apa saat berada di alam sana Kemudian Scott ke rumah anaknya Nah disini Pakistan terharu akan kepahlawanan Scott Pakistan akhirnya membantu Scott membebaskannya dari penjara Dan hubungan Scott dengan mantan istrinya pun semakin membaik Kemudian Scott ini ditelepon oleh Louis Dia bercerita panjang lebar yang ujung-ujungnya Sam Wilson anggota Avenger sedang mencari dia Dan ceritanya pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!